Tahu gimbal adalah kuliner khas yang mesti dicoba ketika menyambangi kota Semarang. Kuliner tahu gimbal merupakan racikan tahu khas Semarang yang dipotong dan digoreng, lalu diberi gimbal atau bakwan udang. Setelah itu diberikan potongan lontong, kubis, seledri, dan disiram sambal kacang serta kecap manis. Cita rasanya yang unik membuat siapa saja yang mencobanya ketagihan. Salah satu tahu gimbal legendaris asal Semarang adalah tahu gimbal buatan Haji Edi. Haji Edi yang bernama lengkap Edi Kasmani sudah berjualan tahu gimbal sejak tahun 1971. Dia berhasil mempertahankan resep tahu gimbal buatannya itu hingga digemari banyak orang. Kalau dulunya kan belum ada tahu gimbal, ya kalau yang ada kan hanya cuma Pak Edi. Kalau saya tahun 71 sudah jualan, dia pelopornya di taman kabir. Saya dulu di Semarang Lima di lapangan, saya harga mulai 50 rupiah. Begitu legendarisnya tahu gimbal Haji Edi membuat munculnya pedagang tahu gimbal di sekitar lokasi jualannya, yakni di Jalan Menteri Supeno atau di sekitar Taman Indonesia Kaya. Uniknya, para pedagang itu menggunakan nama Pak Edi untuk dagangannya. Namun yang membedakannya, warung tahu gimbal legendaris ini memasang sepanduk bertuliskan Haji Edi, lalu terpampang foto pemiliknya. Haji Edi juga mengaku tidak membuka cabang dimanapun. Saat munculnya pedagang yang menggunakan namanya, ia tidak begitu menghiraukan. Sebab, Haji Edi mengaku bahwa rejeki datang dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia pun ikhlas menjalaninya. Itu kan calon kelaku hanya cuma nama saja. Nah, saya enggak apa-apa, mas. Rejeki ada yang ngatur. Soalnya dulunya yang dicari kan Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi semua. Nah, baru kini di renovasi, dan terhadap orang yang masuk sini mau cari tahu gimbal, yaudahnya dicari Pak Edi, Pak Edi. Nah, kenapa yang dicari Pak Edi saja? Ini ada, tahu gimbal ya ada lainnya. Soal rasa, tahu gimbal racikan Haji Edi ini mempunyai ciri khas rasa yang manis dan gurih. Menurut Edi, racikan sambal kacang yang ditambah bumbu rahasia inilah yang menjadi kunci kelesetan tahu gimbal buatannya. Oh, karena resep sendiri-sendiri, mas. Nah, soalnya bumbunya kan saya enggak dikurangi. Jualan laku enggak laku, bumbu, yang penting ajak. Jangan mengurangkan rosol. Karena orang jualan mengurangkan rosol kan pembeli kan mesti enggak kembali lagi. Keikhlasan Haji Edi menekuni usahanya sampai sekarang ini membuahkan hasil yang tak main-main. Ia bisa membiayai sekolah empat orang anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan, dia mengaku juga sudah naik haji hingga dua kali dari hasil berdagang tahu gimbal. Untuk satu porsi tahu gimbalnya dibanderol cuma 20 ribu rupiah. Bagaimana? Mau mencobanya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.